Anda kembali bersama kami di Berita Kita Siang. Pemirsa Manajemen PT Permata Lestari Jaya atau PLJ menegaskan pihaknya tak pernah melakukan pengharapan terhadap hutan lindung maupun hutan adat. Pernyataan ini disampaikan oleh Manajer PT PLJ saat MA Siregar yang didampingin Nahum Sihotang. Manajer PT Permata Lestari Jaya atau PLJ saat MA Siregar menegaskan perusahaan berbadan hukum pastinya tunduk pada hukum yang berlaku karena itu PT PLJ tidak melakukan pengharapan terhadap hutan lindung maupun hutan adat. Dia menjelaskan lahan umum Dusun Idai telah dilakukan ganti rugi pada 2013. Hasil pembayaran juga telah dibagikan kepada 80 kakak di desa tersebut. Mengenai hak kemitraan bagi masyarakat desa yang telah menyerahkan lahannya, Sahad menjelaskan ada tiga kooperasi yang menjadi wadah bagi masyarakat yang akan menerima hak kebun kemitraan dari PT PLJ. Namun hanya dua kooperasi yang sudah berjalan dan anggotanya juga sudah menerima bagi hasil kebun kemitraan. Sedangkan satu kooperasi lainnya belum sepakat untuk membuat MOU karena masih ada permasalahan. Atas permasalahan tersebut, pihaknya telah melakukan gugatan di PT UN. Sudah tahap kasasi, sedangkan untuk perkara pidananya masih bergulir di Polda Kalbar. Terkait galian C, Sahad menegaskan pengambilan material batu atau laterit bukan untuk tujuan komersil, melainkan untuk penimbunan jalan milik perusahaan. Dan laterit serta batu tersebut berasal dari lahan yang telah dibayarkan ganti ruginya dan berada di dalam IUP dan HGU perusahaan. Di mana hal tersebut dilegalkan sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2018. Dapat juga kami pastikan bahwasannya PT PLJ dalam mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah melalui mekanisme. Mekanisme dari telah-telah dinas-dinas instansi terkait yang dapat disimpulkan bahwa PT PLJ seluruhnya berada di area pengguna lain. Jadi dapat kami tegaskan tidak benar kalau PT PLJ menggarap di areal hutan lindung yang ada di masyarakat. Terkait isu kriminalisasi, Kriminalisasi sahat menambahkan PT PLJ telah beberapa kali mengingatkan kepada kepala desa tersebut untuk tidak melakukan panen di lahan yang masih dalam sengketa tata usaha negara. Karena tidak pernah digubris, maka PT PLJ melaporkan dugaan tindak pidana pencurian ke Polda Kalbar. Molit Pond TV memberi tekan.